Oke saudara Jumpa lagi dengan channel saya Atau channel kita Semuasa Bunse Oke Kali ini kita akan lihat-lihat Ground long waru Milik mas Kimpong ya Oke Kita lihat-lihat kesana Bagaimana teknik pengerjaan Dan juga sistem Ground long bunse waru Oke Kita nampak dari kejauhan ya teman Begini Sistem ground longnya Ini dari Sejari Kira-kira Tiga bulan Sistemnya begini teman Oke Dan ini Ada pengerjaan Juga Jadi setelah kita tanam Dalam Bentuk Wadah ground long Seperti ini Ini ada dua casing Satu Dua Casing pertama Casing yang bawah Ini kira-kira tinggi 35 cm Dan yang atas Dan yang atas ini Kira-kira 50 cm Nah Begini Setelah dirasa Akar ini sudah Mencukupi Atau sudah besar Atau mungkin sudah banyak Baru kita proses Seperti ini Ini baru proses pengerjaan Setelah dibongkar dari Ground yang seperti ini Ini dibongkar Dan dikasihkan sisa Kira-kira 15 cm Ini gunanya untuk Bangkal akar Bangkal akar Supaya membesar Menggelembung Dan membentuk Bunse yang super Aduhai Ini pengerjaannya Ini dikerjakan langsung Oleh Mas Gimbong Bunse Yang punya channel Bunse Gimbong Sampai jumpa kita tali agar tidak kembali ke atas dan disini ada bekas gurisan gergaji untuk melekuk agar luka disini tidak begitu proses penekuannya begitu mudah ini belum disepasi atau belum dipilih hanya pemotongan yang paling bawah saja karena belum tentu pohon ini seperti ini ini membuat karakter atau membuat gerak dasar jadi bagaimana nanti belum tentu arah muka taju taju atau mahkota belum terarah karena belum mempunyai karakter jadi bonsai ini baru tahap istilahnya tahap remaja ini yang beberapa hari lalu yang proses jadi masing-masing beda-beda bentuk ini kalau yang ini untuk proses casing kedua tidak ada karena mungkin dirasa ini sudah mumpuni untuk pangkal akar ini mungkin sudah mumpuni ini mengandalkan pangkal akar yang disini ini masih lost wucu ya teman ini sejauh mata memandang ini ini kalau ditotal sekitar ya seratus lima puluhan lah lanjut yang lain ada beberapa metode untuk grondong ini oke contoh yang lain ya ini ya ini sebelum bawah ini dibongkar bawah ini dibongkar terlebih dahulu jadi beda ya sama yang yang tadi sama yang tadi itu beda sama yang disana itu beda ini beda nah kalau ini sebelum proses bawah yang bawah itu sebelum diproses ini memproses yang atas dulu nah begini sistemnya jadi ini kalau mencangkok batang ini lurus kira-kira tinggi 80 cm dan yang paling ujung sini ada cabangnya dan nanti bisa dibelah seperti ini ini belah teman ini belah dan nanti kalau dirasa belahan ini atau cambium ini sudah berjalan beberapa centi ya ini kan baru beberapa mili kalau sudah beberapa centi baru nanti ditekukkan lagi sesuai keinginan si seniman itu sendiri ini bisa ditekukkan di sini 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 atau kembali sini atau nanti ditekukkan di sini dengan arah bung akar yang di dalam sini ini jenis-jenis bunse ekstrim atau bunse surrealis bisa juga surrealis kombinasi ekspresionis oke jadi tidak menutup kemungkinan bunse groundlong ini hanya metode ya teman bunse groundlong ini hanya metode bukan hanya dijadikan bunse aliran surrealis atau ekspresionis tapi bisa juga dibikin aliran formal ini contoh kemungkinan besar untuk aliran formal ini ini sudah ini mana ini ini bisa untuk dijadikan aliran formal berarti kalau dijadikan aliran formal ini mungkin dipotong di sini krekut di sini dipotong di sini potong di sini potong di sini nah ini ujung ini yang kita gunakan untuk top ujung ini yang kita gunakan untuk top oke dan ini nanti dibongkar kita arahkan untuk akar-akar yang dominan dicangkok dulu lalu diground lagi ini kalau untuk aliran naturalis yang groundlong ini kurang besar sedikit tapi ini hanya metode jadi untuk apapun bisa tapi lebih bagus untuk aliran surrealis dan expressionis oke kita lanjut bagaimana yang dari metode groundlong ini yang sudah diprogram formal atau naturalis dengan sistem groundlong yang yang agak lebar oke ya contoh ini oke ini waru india mikro oke kita kasih contoh yang lain nah ini teman ya sama kan dari teknik teknik percabangan kanan kiri depan belakang untuk top seperti ini dan oke kita kasih tahu juga untuk jenis waru yang di groundlong yaitu waru hybrid atau wari mutan mutasinan waru dari biji ini bagus rapat sekali ruasnya juga rapat daunnya juga kecil tapi sayang ini susah banget untuk pembesarannya tapi perantingan dahan ruas sangat sangat terapat ini ruas sangat terapat ini luas bagus banget ini kalau untuk bahan bunsa ini dari hybrid atau mutan sangat rapat sekali kalau besar lebih rapat lagi sekian dulu teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen share juga subscribe untuk mendukung channel saya channel kita semua ini sah bunseh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat